Yeah, you're one who kills dragons for money. It's honest enough work. One must earn a living. Oh yes, one must live. Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Udah lama nih ya kita nggak nge-recap film bertema tentang naga-nagaan. Karena itu, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dragonheart. Ini adalah sebuah film petualangan fantasi yang diproduksi pada tahun 1996. Film Dragonheart ini masuk dalam nominasi Academy Award untuk visual effect terbaik dan juga berbagai penghargaan lainnya pada tahun 1996 sampai 1997. Menceritakan tentang seorang kesatria pembunuh naga yang sedang menjalankan misi mencari dan memburu semua naga karena dendamnya terhadap seekor naga yang telah membuat anak didiknya menjadi jahat. Namun pada akhirnya terjadi sebuah kejadian di antara keduanya yang kemudian mengubah segalanya. So, duduk yang manis and enjoy the video. Oke, cerita dimulai pada tahun 984 Masehi di sekitar wilayah sini nih. Tampak dua orang yang sedang berlatih pedang. Yang baju hitam bernama Sir Bowen yang merupakan seorang kesatria dan yang berbaju putih adalah seorang pangeran yang bernama Aenon dari Saxon. Bowen adalah kesatria asal Inggris yang masuk di dalam The Old Code. The Old Code adalah sebuah kode etik atau semacam aturan yang digunakan oleh setiap kesatria pada abad pertengahan yang fungsinya menandai perilaku setiap kesatria dan juga diatur oleh kode sosial seorang kesatria. Si Bowen ini ditugasi untuk melatih pangeran Aenon supaya kelak suatu hari nanti Aenon bisa menjadi raja yang lebih baik daripada ayahnya yaitu Raja Frey yang dikenal sangat kejam dan anti dengan yang namanya aturan-aturan lama seorang kesatria yang dianggap sudah kuno. Next, kemudian Bowen dan Aenon ini lalu diberi kabar kalau sang raja akan melawan pemberontakan yang dilakukan oleh para petani. Di sana Aenon melihat bagaimana ayahnya melakukan pembantaian terhadap para pemberontak. Aenon tampak sangat gembira atas apa yang dilakukan oleh sang ayah di bawah sana namun tidak dengan Bowen. Bowen mengingatkan kalau apa yang dilakukan oleh sang ayah bukanlah sifat seorang raja yang baik. Bowen juga nggak lupa mengingatkan Aenon tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi seorang raja. Dalam pemberontakan para petani, King Frey sekarang nggak sengaja malah terjebak di antara para pemberontak. Melihat hal tersebut, Aenon sebagai anak yang sayang mama papa langsung pergi membantunya. Namun sayang sang raja harus mati dalam insiden itu. Setelah tiba dan melihat si ayah mati, bukannya menolong atau sedih gimana lah gitu, Aenon malah mengambil mahakota milik sang raja. Di tengah keadaan yang rusuh, muncul seorang anak petani yang bernama Kara. Nah, karena panik, Kara secara nggak sengaja membuat Aenon terluka. Aenon tertusuk tepat di bagian jantung. Bowen kemudian muncul dan pergi sambil membawa Aenon yang terluka. Bowen lalu kembali ke kastil dan melaporkan kejadian yang terjadi kepada sang ratu yang bernama Aislin, seorang wanita keturunan dari Celtic. Nah, ketika tahu kalau anaknya terluka parah, sang ratu sebenarnya udah pasrah, cuy. Namun tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Bersama dengan Bowen dan pasukannya, sang ratu membawa Aenon ke sebuah tempat. Tempat yang panas dan mengerikan. Ternyata sang ratu membawa anaknya yang terluka itu untuk bertemu dengan seekor naga. Ratu lalu meminta kepada sang naga untuk menolong anaknya yang terbaring lemah. Sang naga rupanya setuju. Tapi dengan syarat, Aenon harus berjanji untuk memerintah dengan adil dan penuh dengan kemurahan hati. Rupanya sang naga menggantikan jantung Aenon yang terluka dengan separuh jantung miliknya sendiri. Dan Simsalabim, prop-prop-prop, nyawa Aenon kini terselamatkan. Nah, dengan keajaiban yang baru aja diberikan, Aenon tetap harus mengingat janjinya kalau dia akan menjadi raja yang baik dan adil. Namun, pada kenyataannya, Aenon malah tidak menunjukkan sikap seseorang yang akan menepati janjinya. Dia lebih dari seorang penindas yang lebih kejam daripada ayahnya. Aenon memperbudak para pemberontak yang dulu pernah membunuh ayahnya. Mereka dipaksa untuk membangun kembali kastil Romawi yang sudah lama runtuh. Nah, melihat kelakuan Aenon, Bowen bahkan menentang apa yang dilakukan oleh Aenon. Bowen sangat yakin kalau Aenon seperti terkena ilmu sihir. Dan setelah itu, Bowen kini pergi meninggalkan Aenon. Aenon ternyata telah melupakan semua aturan yang pernah diajarkan oleh si Bowen. Karena itu, Bowen percaya kalau semua itu akibat dari jantung sang naga yang sudah merusak Aenon. Bowen lalu pergi ke tempat di mana sang raja berada. Namun, di sana dia tidak menemukannya. Dari sini, Bowen bersumpah akan membalas dendam dan memburu kepada semua naga yang masih hidup. Waktu terus berlalu, sampai 12 tahun kemudian, Bowen telah menjadi seorang pembunuh naga yang jempolan dan juga pembunuh naga bayaran. Dia memburu semua naga di berbagai tempat. Dia akan dibayar sekantung emas bagi setiap naga yang berhasil dia bunuh. Nah, suatu hari, seorang biarawan dan juga penyair yang bernama Brother Gilbert menyaksikan kehebatan dari Bowen ketika mengalahkan seekor naga. Karena saking kagumnya Gilbert dengan kehebatan Bowen, dia kini memutuskan untuk mengikuti Bowen dan mencatat semua yang dilakukan oleh Bowen. Dengan banyaknya naga yang sudah dikalahkan, kini hanya menyisakan satu ekor naga yang terakhir yang akan terus diburu oleh si Bowen. Sementara itu, Aenon yang sudah tumbuh dewasa kini telah membangun kembali istananya. Tapi meskipun istana impiannya sudah jadi, para pemberontak tetap diajadikan Buddha untuk membangun berbagai fasilitas yang lainnya. Nah, masih ingatkan dengan si Kara, si wanita yang menyebabkan jantung Aenon terluka di kejadian awal tadi, di mana si Kara kini juga sudah tumbuh dewasa. Kara ini sering banget bertemu dengan ayahnya yang dijadikan budak sama Aenon, hanya untuk sekedar memberi ayahnya minum. Sebenarnya Kara kesel dengan sikap King Aenon, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kara bahkan meminta agar Aenon melepaskan ayahnya, yang udah bertahun-tahun menjadi budak. Tetapi alih-alih dilepaskan, rupanya si Aenon malah membunuh ayahnya si Kara. Sementara itu, Bowen bersama dengan Gilbert secara nggak sengaja menemukan seekor naga yang masuk ke dalam sebuah goa. Bowen tidak tahu nih kalau sosok naga yang ada di depannya ini adalah naga yang dulu yang berbagi jantung dengan Aenon. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai perselisihan antara Bowen dan naga berakhir tanpa adanya pemenang. Si naga juga mengatakan kalau dia sebenarnya adalah naga yang terakhir hidup. Awalnya, Bowen nggak percaya dengan perkataan sang naga. Tapi karena akhir-akhir ini, Bowen merasa penghasilannya berkurang, kini dia mulai percaya. Nah, karena nggak mau mata pencahariannya hilang, Bowen dan sang naga akhirnya setuju untuk tidak saling membunuh. But I can go three days without sleep. I can go three weeks. What do you suggest? A truth. Get out of my mouth and let's talk face to face. I don't want to kill you. I never did. And I don't want you to kill me. If you win, you lose a trade. I win. I wait around for the next sword slinger thirsting to carve a reputation out of my hide. How do we gain? Kali ini, sang naga malah bekerja sama untuk menipu para penduduk desa dengan membuat seolah-olah seekor naga datang dan menebarkan teror. Dari sini, Bowen kemudian muncul sebagai pahlawan dan meminta kepada pihak berwenang untuk diberikan emas dua kali lipat dari biasanya demi untuk membunuh sang naga. Come on, dragon. Come on, dragon. Oh! By the way, naganya jago acting, joy. Nah, sementara itu, Kara yang dipenuhi dendam terhadap King Aenon mencoba untuk melakukan upaya pembunuhan sama sang raja. Tapi sayang, Kara gagal melakukannya dan akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Aenon baru menyadari kalau Kara ini adalah si wanita yang menyebabkan dirinya terluka pada saat dia masih bocil. Di tempat lain, Bowen yang lagi ngobrol-ngobrol dengan sang naga terlibat pembicaraan mengenai sosok naga yang selama ini dicari oleh Bowen. Bowen menganggap kalau naga itu kemungkinan sudah mati. Ketika disebutkan kalau sosok naga yang dia benci itu mempunyai separuh jantung yang cukup kotor untuk mempengaruhi pikiran seorang bocah. Mendengar hal itu, sang naga tiba-tiba keceplosan. Sang naga lalu mengarang cerita dengan mengatakan kalau kisah tersebut sebenarnya sudah tersebar ke semua naga. Dari pebicaraan mereka ini bisa diambil kesimpulan kalau sebenarnya Aenon lah yang telah mengkhianati mereka berdua. Nah, by the way, si naga ini tiba-tiba aja kesel, cuy. Karena sejak pertama kali dia bertemu, dia selalu dipanggil naga oleh si Bowen. Sang naga lalu mengatakan kalau dia sebenarnya mempunyai sebuah nama. Dan ketika si naga hendak menyebutkan namanya, tiba-tiba dia kesakitan. Ternyata di tempat Aenon berada, tubuhnya terluka oleh Kara. Ketika dia mencoba merayu si Kara. Rupanya Bowen masih belum menyadari hubungan antara sang naga dengan Aenon. Di mana karena mereka ini berbagi jantung, maka mereka berdua juga akan merasakan sakit satu dengan yang lainnya. Kemudian dari sini, Bowen lalu menamai sang naga sebagai Draco. Nama itu diambil dari konstelasi bintang yang juga bernama Draco. Sementara itu di dalam kastil, ibunya Aenon yang udah muak dengan sikap anaknya, lalu tiba-tiba muncul dan membantu Kara melarikan diri keluar dari dalam kastil. Dan setelah berhasil keluar, Kara kini mencoba meyakinkan para penduduk desa untuk melawan Aenon. Namun mereka udah kapok gitu dengan akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan dulu. Draco kemudian tiba-tiba muncul dan menyebabkan ketakutan. Seperti biasa, Bowen juga datang dengan aktingnya sebagai pahlawan. Bowen lalu menawarkan diri kalau dia bisa membunuh sang naga, tapi dengan imbalan tentunya. Namun tiba-tiba Kara muncul dan mengganggu rencananya Bowen. Karena itu Bowen harus menyinggirkan si Kara. Di sini Bowen mengatakan kalau pengorbanan seorang gadis diperlukan untuk meredam amarah sang naga. Mendengar hal tersebut, para penduduk lalu dengan cepat mengikat si Kara untuk segera dikorbankan kepada Draco. Si Draco juga bingung gitu cuy, ngapain gitu pakai ada acara pengorbanan gadis? Dan mau nggak mau, si Draco juga nurut dengan apa yang dikatakan oleh Bowen. Draco dengan cepat menangkap Kara dan membawanya ke sarang. Setelah Draco membawa Kara ke sarangnya, Bowen yang juga kembali untuk bertemu dengan Draco mendapati kalau Draco sedang berbincang-bincang dengan Kara. Karena emang dari awal Draco ini nggak ada niat jahat sama sekali dengan Kara, ya Kara nggak dibunuh cuy. Nah singkat cerita, tiba-tiba Draco pergi dan masuk ke dalam goa. Ternyata King Aenon datang untuk menangkap kembali si Kara. Dan akibatnya Aenon bertemu kembali dengan mantan gurunya, yaitu Bowen. Nah karena Bowen berusaha untuk melindungi Kara, maka terjadilah pertarungan antara dia dan juga Aenon. Pada saat sedang mengadu pedang, Bowen bisa saja mengalahkan Aenon dengan mudah. Namun di sini Aenon mencoba untuk membuat perhatian Bowen menjadi teralihkan, dengan mengatakan kalau dia sebenarnya tidak pernah peduli dengan semua peraturan yang pernah diajarkan oleh Bowen. Aenon hanya memanfaatkan Bowen untuk mengajarnya bagaimana caranya bertarung. Akibatnya Bowen tertusuk dan hampir aja dibunuh oleh Aenon. Tapi untung aja, Draco buru-buru muncul dan mengganggu pertarungan mereka. Nah si Draco langsung memperlihatkan setengah dari jantungnya kepada Aenon, di mana kemudian membuat Aenon lari ketakutan. Nah setelah kejadian itu, Kara lalu memohon kepada Bowen untuk membantu dirinya bersama dengan para warga untuk menggulingkan Raja Aenon. Namun Bowen sepertinya nggak mau melakukannya, karena dia nggak mau gitu kalau nanti malah terjadi pembantaian. Kemudian dari sana, Bowen lalu pergi menuju ke desa yang lain lagi bersama dengan Draco. Seperti biasa, mereka nyari uang lagi cuy. Namun tiba-tiba Kara muncul dan mengingatkan para penduduk desa. Kalau Bowen ini bukanlah seorang yang benar-benar akan membunuh seekor naga. Tapi untungnya Gilbert juga datang dan berkumpul kembali dengan Bowen. Nah by the way, si Gilbert ini juga sebenarnya nggak tahu kalau Bowen dan Draco cuma acting aja ketika melakukan perburuan naga. Nah berkat si Gilbert ini pula, para penduduk desa tidak mempercayai perkataan dari Kara. Para warga menganggap nggak mungkin gitu masa manusia sekongkol sama naga. Sampai pas tiba di momen di mana tombak milik Bowen meluncur ke arah Draco. Ternyata air sungainya cetek cuy. Nah karena airnya cetek, si Draco nggak bisa tenggelam dan menghilang. Akibatnya si Draco harus pura-pura mati. Para warga yang melihat seekor naga mati langsung seneng ketika tahu kalau ada seonggok daging yang bisa mereka santap. Nah Draco yang panik langsung berusaha untuk kabur. Di sini akhirnya para warga tahu kalau mereka udah kena tipu. Bowen, Kara, dan Gilbert langsung dikejar oleh warga dengan raut muka yang emosi. Mereka ingin memakan ketiga orang tersebut sebagai gantinya. Untungnya si Draco datang lagi dan kemudian langsung menyelamatkan ketiganya. Di mana mereka bertiga dibawa ke sebuah tempat bernama Avalon. Yang merupakan makam dari King Arthur dan juga Kesatria Meja Bundar. Ketika berada di tempat ini, Draco akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang dirinya dan juga Aenon. Jadi dulunya Draco itu sangat berharap untuk mengubah sifat dari Aenon dengan cara menyelamatkannya. Namun ternyata semuanya jadi berbeda. Sekarang Draco menjadi takut kalau tindakannya itu malah akan mengorbankan jiwanya sendiri. Nah setelah mendengar hal itu, Gilbert sepertinya memaklumi apa yang dilakukan oleh Sang Naga. Namun si Bowen ini tetap tidak mau untuk membantu Kara menggulingkan Raja Aenon. Tetapi tidak dengan si Draco. Sang Naga setuju untuk membantu Kara. Gak lama setelah itu, Bowen tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan. Dimana dia melihat bagaimana Raja Arthur muncul dan mengingatkan dirinya. Tentang kehormatan yang dimiliki oleh seorang Kesatria. Bowen kemudian juga setuju untuk membantu Kara menggulingkan King Aenon. Nah setelah itu, Kara dan Gilbert lalu berusaha untuk membujuk para penduduk desa. Untuk bergabung dengan mereka. Tapi mereka lagi-lagi menolaknya. Karena mereka semua ini gak mau mati konyol cuy. Namun ketika Bowen muncul bersama dengan Draco, semangat pun langsung merasuki para penduduk desa. Bowen kemudian mengatur dan melatih penduduk desa supaya menjadi tentara yang tangguh. Termasuk mengajari Gilbert bagaimana caranya memanah. Dan juga melatih bagaimana caranya bertarung kepada Kara. Singkat cerita, anak buah Aenon mengetahui nih pemberontakan yang akan dilakukan oleh warganya. Nah Aenon lalu berniat untuk mengantisipasi para pemberontak. Termasuk sang ibu yang menyewa beberapa orang pembunuh naga profesional. Dilihat dari tampangnya, mereka ini profesional. Tapi kostumnya enggak cuy. Esok harinya pertempuran pun terjadi. Draco membuka serangan dengan membombardir pasukan yang ada di kastil. Sementara itu Bowen dan pasukannya memakai strategi perang hutan cuy. Awalnya mereka ini muncul di depan gerbang. Tapi setelah Aenon dan pasukannya keluar, para warga mundur ke dalam hutan. Dari sini Aenon dan pasukannya kemudian dibully. Bowen dan pasukannya bahkan terlihat hampir menang melawan pasukan Aenon. Namun keadaan menjadi berbalik ketika Gilbert menembakkan anak panah tepat ke jantung Aenon. Nah, rasa sakit yang diterima oleh Aenon juga dirasakan oleh Draco. Dimana sang naga jatuh dari langit dan mendarat di dalam kastil. Dan kemudian Draco pun ditangkap. Aenon yang terluka kemudian kembali ke istana. Aenon sadar kalau dia ingin hidup, maka Draco juga harus tetap hidup. Maka dari itu Aenon bertekad untuk menjaga Draco tetap aman. Bersamaan dengan itu Bowen dan yang lainnya kini juga bersiap dalam misi menyelamatkan si naga. Nah, sementara itu ibunya Aenon yang sudah mengetahui hubungan antara anaknya dan Draco. Kemudian berniat membunuh sang naga atas permintaan Draco. Tapi tiba-tiba si anak kodok muncul lagi dan mencegah sang ibu. Aenon rupanya juga tahu nih kalau tujuan ibunya menyewa para pembunuh naga bukanlah hanya sekedar membunuh sang naga. Tetapi sang ibu ini kepengen Aenon mati untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan. Mendengar hal tersebut, Aenon jadi kalap dan malah membunuh ibunya sendiri. Kemudian Bowen, Kara, dan juga Gilbert yang sudah masuk ke dalam kastil bertemu dengan Aenon. Dari sini pertarungan antara Bowen melawan Aenon kembali berlanjut. Para pemberontak juga nggak mau kalah. Mereka menyerbu kastil dan berusaha menyelamatkan Draco. Singkat cerita, Aenon dan Bowen terus berduel sampai ke dalam aula dan berakhir di atas menara. Nah, pada saat Bowen mencoba melepaskan Draco, sang naga malah memohon kepada Bowen untuk membunuhnya. Demi mengakhiri kerajaan Aenon. Namun, Bowen nggak bisa melakukannya. Draco mencoba segala cara, tapi tetap gagal untuk memprovokasi Bowen. Sampai kemudian, Aenon yang masih hidup muncul lagi sambil menyandra Kara. Mau nggak mau, Bowen dengan terpaksa melemparkan kapak yang ada di tangannya tepat ke jantung sang naga yang terbuka. Dan akibatnya, Aenon harus mati. Begitupun dengan Draco yang juga harus mati. Tubuh Draco kemudian menghilang, di mana rohnya itu bergabung kembali dengan sesama naga lainnya, sebagai sosok baru di konstelasi bintang. Film kemudian diakhiri dengan narasi yang ditulis oleh Gilbert, yang mengatakan bahwa Bowen dan Kara sekarang memimpin sebuah kerajaan yang baru, di mana era keadilan dan perdamaian ada di dalamnya. Begitu juga dengan bintang Draco, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Oke, film ini sangat sukses di box office pada waktu itu. Di mana kita melihat sebuah konsep film abad pertengahan dengan berbagai polemik. Kayak pemberontakan, kepemimpinan seorang raja, serta makhluk mitologi seperti naga. Bukan cuma itu, film ini bahkan mengajarkan kita tentang kesempatan kedua yang diberikan kepada manusia. Nah, dari sana gue keinget tentang arti dari hidup. Hidup adalah sebuah pemberian, dan hidup memberikan kita sebuah keistimewaan. Sebuah kesempatan dan tanggung jawab untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Gue pamit undur diri and see you in the next video. Keren lah semua. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa.